Partai Amanat Nasional Indonesia, PAN, mengisyaratkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Kiberan Raka Buming Raka. Hal ini dilontarkan oleh Ketua Dewan Pakar PAN, Derajat Wibowo, dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang pada 16 September 2024. Derajat menuturkan, komunikasi yang terjalin dengan PDIP sangat baik, namun ia belum membeberkan hasil dari komunikasi tersebut. Bahkan, ia mengembaratkan komunikasi antara Kubu Koalisi Indonesia Maju Kim dengan PDIP sudah lebih jauh dari perjalanan Jakarta ke Surabaya. Pihaknya lantas menyinggung soal majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai cagup pada Pilkada Jakarta 2024 terkait komunikasi dengan PDIP itu. Diketahui, Pramono Anung adalah cagup yang diusung PDIP pada Pilkada Jakarta dan berpasangan dengan kader PDIP lain, Rano Karno. Menurut Derajat, Pramono tak mungkin maju tanpa restu dari Presiden Jokowi dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Sementara soal hubungan Jokowi dan PDIP, Derajat menyebut bahwa Jokowi masih menjadi kader PDIP. Oleh karena itu, Derajat mengisyaratkan tak ada masalah jika PDIP akhirnya memutuskan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, apa namanya, kita tunggu dari mereka lah, cuman sinyalnya sih komunikasinya sangat bagus, resminya kita lihat saja nanti. Ya, lebih jauh dari Surabaya Jakarta lah, sudah jauh. Loh, Saiki gini, saya tanya, ayo, gimana bisa Mas Pram yang maju, ayo. Itu kan sebenarnya juga sudah sinyal bahwa komunikasinya bagus. Karena Mas Pram nggak mungkin maju tanpa restu dari Pak Jokowi, dan juga tanpa komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi ya, artinya ya, sekat politik relatif hampir nggak ada. Komunikasi sudah sangat bagus, tinggal ya, bagaimana finalisasinya nanti kita lihat saja. Diketahui, PDIP memang belum memutuskan sikap terkait apakah mereka akan mendukung atau berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, Ketua DPP PDIP, Saeed Abdullah, mengatakan pihaknya akan mendukung pemerintahan mendatang jika visi mereka sama. Bahkan menurutnya, dukungan PDIP dapat diberikan meski tidak mendapat posisi Menteri sekalipun. Terima kasih telah menonton!